Intro Halo, jumpa kembali bersama saya Adizandra Di channel kami di Mr. Branson Autority Rang Jakarta Ya seperti biasa kita selalu menampilkan konten-konten tentang pengerjaan Auto Detailing dan Premium Nano Ceramic Coating Tadi sekilas kita sudah lihat pengerjaan dari Hyundai IONIQ ini Dan ada bagian-bagian yang belum kita poles Nah itu tadi lihat ya tampilannya seperti itu kurang lebih Nantinya akan kita ubah jadi mobil yang kelimis dan ganteng Tambah ganteng lah ya Karena aslinya emang udah ganteng Hyundai IONIQ ini Termasuk mobil yang lumayan banyak dicari sekarang Lagi hot lah Lagi panas-panasnya Karena bisa menembus ganjil genap Karena mobilnya full electric Dan entah kenapa, entah supply-nya yang kurang Atau karena permintaan yang banyak Ini mobil menjadi sangat langka Kebetulan kita dapat satu yang warnanya gloss Atau mengkilap Dan minggu depan ada satu lagi yang warnanya dog Nanti akan saya tampilkan pengerjaan detailnya Dan mari kita saksikan langsung Setelah ini Pen correction tahapan kedua Dan Nana salami coatingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah pen correctionnya selesai Kita akan melanjutkan ke tahapan proteksi Supaya apa yang kita kerjakan Sebelumnya itu Bisa dilindungi dalam Waktu yang cukup lama Jadi Tadi pen correction pertama kita lakukan di area Poles di depan atau di belakang Dan Selanjutnya pen correction keduanya itu Tadi kita lakukan di dalam ruangan coating Pastinya tampilannya sudah berbeda Karena Sudah dipoles pen correction pertama dulu Jadi di koreksi kedua itu Kita menghaluskan Pekerjaan yang pertama Dan Sebelumnya juga sudah dicuci Dan Kita Lapisi dengan Base coat Itu Pada waktu pen correction level kedua Base coatnya Dilapisi dengan cara dipoleskan juga ya Pakai mesin Dan Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan Nano ceramic coating Di tahapan ini kita tidak lagi melakukan pemolesan Tapi kita hanya melakukan proteksi Proteksi ini dilakukan dengan cara dioleskan Satu orang yang aplikasi Dan ada dua orang yang melakukan pengelapan Dan Setelah mobilnya selesai Bisa kita QC Lalu kita infrared Sebelum kita Kembalikan ke customer nya Nanti di akhir video Akan saya tampilkan Tampilan Si Hyundai ini Setelah kami kerjakan Dan Sekarang pun Mobilnya Sudah pasti tampilannya beda banget Pada waktu pen correction nya Selesai Pada waktu coating itu Pasti tampilannya sudah beda banget Dan Coating itu berguna Untuk menahan Gempuran Kontaminasi macam-macam ya Ya Asep Pendaran bermotor kah Sinar matahari Ataupun Barret Kayak semacam sarang laba-laba Atau spiderweb gitu ya Itu biasanya Muncul karena Pengelapan Ataupun Pencucian Tapi gak usah khawatir Walaupun coating ini Tidak bisa 100% menahan Barret dan Waterspon Nantinya Pada waktu Anda melakukan maintenance Kita akan detail kembali Mobil Anda Secara keseluruhan Seperti pada waktu Masuk pertama kali Jadi memang Bayar coating di depan Ya biayanya cukup lumayan Tapi Dengan adanya Premium member dari kami Anda bisa melakukan Retailing ulang ke tempat kita Tanpa ada batasan Walaupun Setiap kedatangannya Kami akan kenakan charge Biaya maintenance Tapi pastinya Sudah banyak banget yang Puas dengan Sistem seperti ini Oke Mari kita lanjutkan Ke tahapan proteksi Yaitu aplikasi Premium Nano Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton